Koka Beach Koka Beach, spektakuler tapi masih tersembunyi, bagi dunia. Wisatawan sudah akrab dengan Pink Beach di Pulau Komodo. Tapi, tak sedikit yang belum pernah tahu di mana Koka Beach berada. Padahal, pesona alam Koka Beach tak kalah indahnya dengan Pink Beach, atau Pantai Indah lainnya. Di manakah Koka Beach yang spektakuler itu? Letaknya sebetulnya tidak cukup tersembunyi. Namun, para pihak yang berkepentingan belum cukup giat mengembangkan dan mempromosikannya sehingga belum cukup dikenal oleh dunia. Koka Beach atau Pantai Koka terletak di Desa Woloiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores Bagian Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya, pantai ini sudah diminati wisatawan lokal sejak era 1980-an. Belakangan ini, untuk mengisi hari libur dan akhir pekan, warga lokal pun datang berekreasi di pantai itu. Mereka datang secara kelompok dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati keindahan pantai ini. Bahkan, seiring dengan perjalanan waktu, sejumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing mulai menyambangi destinasi menarik tersebut. Bahkan, ada yang sampai menginap di pantai itu. Pantai Koka sebetulnya sangat mudah dijangkau. Jika Anda menyusuri jalan Transflores, dari Maumere menuju Ende, di sebelah kiri jalan ada sebuah pelang terpajang bertuliskan, Destinasi Wisata Pantai Koka. Letak pantai itu hanya sekitar 2 km dari jalan Transflores. Jarak dari kota Maumere menuju Pantai Koka sekitar 49,3 km, ditempuh dalam tempo 1 jam 20 menit. Sedangkan dari kota Ende sekitar 98 km dan dapat ditempuh sekitar 2 jam 45 menit. Jadi, apabila Anda berasal dari luar Pulau Flores, maka Anda dapat memulai perjalanan langsung dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar, atau Kupang kemudian terbang ke kota Maumere atau ke kota Ende. Sangat artistik dan asri. Pantai Koka adalah pantai yang sangat atraktif dengan pemandangan laut yang bersih, begitu pula airnya yang sangat jernih, hamparan pasir putih lembut. Sisi kiri dan kanan pantai terdapat tebing seperti lukisan natural yang terlihat sangat artistik. Seperti pantai selatan lainnya, Pantai Koka memiliki ombak besar tapi cukup aman jika Anda ingin berenang di pantai. Anda juga dapat bersnorkeling atau diving di pantai ini untuk menikmati keindahan terumbu karang dan berbagai macam biota laut yang berada di dasar laut. Pantai Koka adalah pantai yang asri. Berjalan-jalan di atas pasir lunak menjadi salah satu aktivitas favorit di malam hari. Angin sepoi-sepoi pantai memberi Anda suasana dan sensasi. Itulah sebabnya sebagian besar pengunjung suka menunggu matahari terbenam bersama teman mereka. Di tepi pantai juga disediakan banyak tempat duduk dari bambu oleh warga setempat. Tempat duduk itu tidak disewakan. Anda bisa duduk manis di tenda yang disiapkan warga setempat sambil menikmati minuman ringan, kopi, buah kelapa muda yang segar, dan makan jagung muda, pisang goreng, dan makanan ringan lainnya yang disediakan pedagang lokal. Kemudian, kita juga bisa mencicipi ikan bakar sesuai selera. Bukit Roja dan Ndatesare Dua bukit kecil yang mengapiti Pantai Koka adalah Bukit Roja di bagian barat pantai dan Bukit Ndatesare di sebelah timur. Di Bukit Roya ada tebing yang cukup terjal, tepat di bibir pantai dengan ketinggian 50 sampai 100 meter. Di kaki Bukit Roya terdapat goa batu yang disebut Liawiyo dengan kedalaman sekitar 500 meter yang mengarah ke utara, ke daratan Pulau Flores. Menurut penduduk setempat, kedalaman goa di bawah kaki Bukit Roya itu pernah ditelusuri seorang turis asing berkebangsaan Belanda tahun 1992, tetapi hanya sampai di kedalaman 50 meter. Pada langit-langit goa terdapat banyak batuan, stalaktit, yang bagus. Goa itu bisa dijelajahi saat air laut surut. Pada kaki Bukit Ndatesare terdapat bangker peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia II dengan kedalaman sekitar 50 meter. Di sana, masih tersimpan tank dan persenjataan tua, peninggalan tentara Jepang. Baik goa bangker Jepang maupun goa alam belum pernah dikunjungi wisatawan. Warga setempat percaya kawasan itu keramat. Terima kasih telah menonton!